Jumlah kasus COVID-19 di Kalsel, kami sorry, bertambah 17 kasus menjadi 246 terkonfirmasi positif. Dari data tim gugus tugas COVID-19 Kalsel, tercatat angka kematian juga bertambah 1 dari sebelumnya 17 menjadi 18 orang meninggal dunia. Dan saat ini dalam pemantauan ada 116 berkurang 14 ODP dan PDP ada 46, ada penambahan dari kemarin 42 menjadi 46. Dan ini terdinamika dengan adanya PDP baik yang negatif, ada sebanyak 5 pasien di rumah sakit ulin, yaitu 2 asal dari Banjarbaru, kemudian 2 dari Banjarmasin, dan 1 dari TAPEN. Kemudian juga kami informasikan pada hari ini ada 1 PDP yang meninggal, yang dirawat di rumah sakit ulin Banjarmasin, yaitu ulin 98, usia 62 tahun laki-laki dari Banjarmasin. Yang saat ini terkonfirmasi positif, sebanyak 246 kasus, dan saat ini ada 190 kasus yang dalam perawatan, baik dilakukan di rumah sakit maupun di karantina secara khusus. 18 meninggal, kemudian ada penambahan sembuh, sehingga totalnya menjadi 38 yang sembuh.